Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang generasi Smart Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kalian akan belajar geografi bersama saya Dahli Yagus Mawidiyasari dari SMA 15 Makassar Hari ini kita akan belajar tentang dinamika perairan laut Matadi kalian sudah sampai di hidrosfer kan? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang siklusi dorogi Dan kali ini kita akan mempelajari Sebuah fenomena alam yang penuh misteri Ada yang bercita-cita ingin jadi pelaut? Nah, pasti banyak ya Atau kalau pun tidak bercita-cita jadi pelaut Pasti kalian sangat akrab dengan laut Karena wilayah Sulawesi Selatan merupakan Wilayah yang sangat terkenal dengan keindahan pantai-pantainya Dan terkenal dengan masyarakat pelaut yang sangat handal dari dulu Nah, apa sih lautan itu? Kita akan pelajari dan kita akan siba misteri di dalamnya Tujuan perbelajaran kita kali ini adalah untuk memahami dinamika perairan laut dan manfaatnya bagi kehidupan Laut itu apa? Ya, laut merupakan kumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi Yang memisahkan maupun menghubungkan antar benua, antar pulau maupun benua dengan pulau-pulau Di dunia kita ini ada empat samudera yang sangat besar Yang pertama adalah samudera pasifik dengan luas sekitar 179,7 km persegi Yang kedua ada samudera Atlantik Yang luasnya adalah 93,4 juta km persegi Yang berikutnya ada samudera Hindia Dan yang terakhir ada samudera Artik Yaitu yang ada di Kutub Utara Lautan di bumi kita ini memiliki luas sangat besar sekali Kurang lebih dari 361 juta km persegi Atau lebih dari 70% dari luas permukaan bumi kita Dan kedalamannya itu rata-rata 3.750 meter Cukup dalam ya Ilmu yang mempelajari tentang laut itu disebut oceanografi Objek yang dipelajari di oceanografi meliputi keadaan fisika, kimia, biologi lautan Kemudian gerakan air laut, kedalaman, kualitas air, pasang naik, pasang surut, dan lain sebagainya Di Universitas Hasanuddin juga ada ilmu yang mempelajari kelautan Yaitu ilmu kelautan Kalau kalian nanti berminat untuk masuk ke sana Tukup pasti sangat menarik sekali untuk mempelajari laut di sana ya Baiklah, kemudian kita akan melihat klasifikasi tentang laut Jadi laut itu diklasifikasikan dengan berbagai kriteria Yang pertama yaitu berdasarkan proses terjadinya Yang pertama adalah laut transgresi Laut transgresi adalah laut yang merupakan laut dangkal Yang terjadi karena daratan yang rendah tergenang oleh air pada masa akhir zaman es Kalian masih ingat ya pada skala waktu geologi Jadi waktu pembentukan bumi kita yang sangat panjang Ada masa di mana bumi kita ini mengalami zaman es yang membeku Kemudian di akhir zaman es itu ada pemanasan sehingga es mencair Dan itu mengakibatkan daratan yang rendah itu mengalami tergenang Sehingga itu membentuk laut dangkal Di Indonesia laut transgresi ini seperti laut Jawa, Selat Sunda, kemudian Selat Kanimata, Laut Cina Selatan, dan juga Laut Arafuru Kalian bisa lihat di peta yang ada Yang kedua yaitu laut ingresi Laut ingresi yaitu laut dalam yang terjadi karena turunnya dasar laut akibat gerakan tektonik Masih ingat ya di gerakan tektonik ada tektonik yang menyebabkan daratan itu turun Nah disini contohnya yaitu ada Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku Rata-rata di Indonesia Tengah itu lautnya laut dalam karena dia mengalami tadi penurunan dasar samudera Yang berikutnya yaitu Laut Regresi Laut Regresi yaitu laut yang menyempit akibat pengangkatan dasar samudera Sedimentasi maupun penurunan muka laut pada zaman es Di Indonesia kita mengenal ada Laut Banda dan Selat Makassar yang mengalami penyempitan dalam proses tersebut Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana klasifikasi laut berdasarkan tempatnya Yang pertama adalah Laut Tepi Laut Tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua Dan terpisah dengan samudera oleh adanya deretan pulau Jadi di tepi benua tetapi tidak langsung berhadapan dengan samudera yang luas Contohnya yaitu Laut Cina Selatan Kemudian Laut Jepang itu ada di tepi benua Yang kedua yaitu Laut Pertengahan Laut Pertengahan terletak di antara benua Contoh Laut Mediterania yang ada di antara benua Afrika dan benua Eropa Kemudian Laut-laut yang ada di Indonesia Jadi Laut-laut yang ada di Indonesia itu kategorinya yaitu kategori Laut Pertengahan Yang berikutnya yaitu Laut Pedalaman Laut Pedalaman laut yang terjebak di tengah-tengah daratan atau samudera Jadi dia ada di tengah-tengah daratan atau benua yang ada di dunia Contohnya yaitu Laut Kaspia yang ada di sebelahnya Rusia dan Asia Tengah Kemudian ada Laut Hitam yang ada di sebelah utara Turki Itu adalah contoh dari laut yang ada di tengah-tengah daratan Oke sekarang kita lihat klasifikasi laut berdasarkan kedalaman lautnya Yang pertama adalah zona litoral Zona litoral atau pesisir itu adalah daerah pantai yang sering kali kita main-main di sana Yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surutnya air Jadi masih bisa kita injak di sana karena masih dangkal Kemudian yang kedua zona neritik atau laut dangkal Laut dangkal ini kedalamannya hanya sampai sekitar 200 meter Dan di sini sinar matahari masih bisa menembus di lautnya Sehingga zona ini menjadi zona yang sangat penting bagi kehidupan Karena binatang maupun tubuhan bisa hidup dengan maksimal di sini Yang berikutnya zona ketika yaitu zona batia atau zona laut dalam Zona laut dalam ini kedalamannya sekitar 200 sampai 2000 meter di bawah laut Sinar matahari sudah tidak mampu lagi menembus sampai dasar laut Sehingga pertumbuhan dari tumbuhan maupun binatangnya sangat terbatas sekali Jadi yang bisa hidup di sana itu sangat terbatas Yang berikutnya adalah zona abisa Zona abisa ini adalah zona yang sudah sangat dalam sekali Antara 2000 hingga 5000an meter di bawah laut Tekanan airnya sangat besar sekali Sehingga ada pun binatang yang bisa hidup itu dengan adaptasi yang luar biasa Dan sangat-sangat terbatas Yang terakhir yang paling dasar yang paling dalam adalah zona hadal Lebih dari 6000 meter di bawah laut Nah setelah kita mempelajari klasifikasi lautan Kita belajar sekarang tentang morfologi atau relief laut Seperti di daratan Daratan itu memiliki relief atau morfologi yang sangat beragam Ada gunung, pegunungan, kemudian bukit-bukit Ada curang, ada lembah, sungai, dan sebagainya Itu di darat Di dasar laut pun demikian ternyata Tidak seragam morfologinya atau reliefnya Yang pertama kita kenal dengan yang namanya paparan benua atau continental self Continental self ini adalah dangkalan yang sering juga disebut sebagai landas kontinen Paparan benua adalah wilayah laut yang dangka dengan topografi yang relatif datar atau landai Kedalamannya tidak lebih dari 200 meter Dan di Indonesia kita mengenal paparan benua ini landas kontinen Sunda Paparan Sunda, kemudian ada dikenal juga paparan sahul yang menghubungkan antara Papua dengan Australia Jadi disana lautnya laut dangkal Kalau anak-anak melihat di peta biasanya akan ditandai dengan warna laut, warna air, warna biru yang biru muda Bukan biru yang tua Itu dari pewarnaan di peta Kemudian kita lihat berikutnya ada lereng samudera atau continental slope Continental slope ini adalah peralihan dari yang landai yang dangkal menuju yang lebih dalam Sehingga disini ada tebing yang curam Tebing yang curam yang merupakan penghubung dari yang wilayah paparan tadi menuju laut yang lebih dalam Dan kedalamannya bisa 200 hingga 1800 meter Yang ketiga ada Ocean Floor atau dasar samudera Jadi Ocean Floor ini zona di mana sebagian besar laut itu dinamakan itu, dinamakan dasar samudera Dan 59% ya luasannya itu dasar samudera Kedalamannya kurang lebih dari 1800 meter Topografinya bagaimana? Biasanya dia wilayah yang datar Kemudian yang di dalam dasar samudera sendiri ada yang namanya the deep The deep ini adalah cekungan-cekungan yang sangat dalam yang ada di dasar samudera Kalian bisa lihat dari gambar yang mengilustrasikan bagaimana morfologi dasar samudera secara umum Setelah ini kita akan mempelajari yang lebih detail lagi Ternyata ada bentukan-bentukan dasar samudera yang lebih terperinci dari yang empat tadi Yang pertama ada yang namanya lubuk laut atau beken atau yang kita kenal basin Itu merupakan dasar samudera yang merupakan bentuk cekungan yang relatif hampir bulat Karena adanya pemerosotan dari bumi karena adanya tenaga endogen Contohnya basin banda, basin sulu, basin sulawesi Kemudian ada palung laut Palung laut Anak-anak mungkin kenal palung laut ya Palung laut adalah bentukan dasar samudera yang bentuknya menyerupai parit Memanjang dengan sangat dalam Jadi dia seperti parit memanjang dan dalam Kemudian biasanya Palung ini merupakan akibat dari pertemuan dua lempeng yang saling bertabrakan Masih ingat ya ini materi di Ya materi dari litosfer Dari pertemuan antar samudera ada yang saling menabrak Atau saling mengkonvergensi Di situ ada palung Contoh palung di Indonesia Palung Jawa yang ada di selatan pulau Jawa Kalau yang terdalam di dunia Ada yang tahu? Ya palung Mariana yang ada di selatan Filipina Itu palung yang terdalam Oke sekarang kita lihat berikutnya Bentukan berikutnya ada ambang atau relief dasar laut Berupa punggungan bukit yang memisahkan dua lautan yang dangkal Kemudian ada pematang tengah samudera Mid-ocean reed Masih ingat? Ya mid-ocean reed ini merupakan ciri dari dua lempeng yang saling menjauh Kalau tadi palung ciri dari dua lempeng yang saling bertabrakan Kalau pematang tengah samudera merupakan ciri dari dua lempeng yang saling divergen Saling memisahkan diri, saling menjauh Jadi itu seperti parit yang memanjang di tengah samudera Yang terkenal sekali itu ada di samudera Atlantik Kemudian berikutnya ada Submarine Canyon Yaitu alur-alur ngarai yang terletak di kawasan paparan benua Yang dulunya diperkirakan dia adalah lembah sungai Jadi seperti ada alur-alur sungai yang ada di paparan benua Kemudian yang ketujuh ada Gunung Laut Gunung Laut itu gunung yang dasarnya di laut Tetapi puncaknya bisa ada di atas permukaan laut Dan ada juga yang puncaknya masih di bawah permukaan air laut Kemudian ada Guyot Guyot merupakan bekas gunung api yang puncaknya datar dan tenggelam karena adanya erosi Yang terakhir ada bentukan namanya atol Jadi atol itu adalah pulau karang di laut yang bentuknya seperti lingkaran cincin Kita lihat masing-masing bentukan dari yang kita sudah pelajari tadi Ya disini kita bisa melihat ada palung laut yang dalam Kemudian ini Ya ini adalah gambar dari Gunung Krakatau Jadi Gunung Laut yang terkenal sekali di Indonesia Sampai sekarang masih aktif Gunung api yang aktif Anak Krakatau nya ya Setelah Krakatau perubahannya sudah meletus Sekarang anak Krakatau nya yang mengganti keadaan ini sangat aktif Kemudian ada gambaran bagaimana gunung laut yang mengalami erupsi di bawah laut Masih banyak sekali gunung-gunung laut yang aktif di bawah laut Dan ini sangat berbahaya sekali jika tidak terketeksi Kemudian ada atol Atol itu tadi yang karang Jadi membentuk sebuah seperti lingkaran cincin yang ada di laut Baiklah kita lanjut Setelah kita mempelajari tentang morfologi dasar lautan Dan kita akan mempelajari tentang karakteristik air laut Jadi air laut ini unik ya Punya karakteristik sendiri Tidak sama dengan air tawar Ciri yang paling utama apa? Iya asin ciri utamanya ya Jadi kamu mengenalnya Kalian mengenalnya dengan air laut yang mengandung garam Namanya air laut pasti asin Tidak sama dengan air tawar Nah sekarang kita lihat apa saja sih karakternya Apakah hanya asin saja? Nah ternyata pertama kita akan mempelajari dulu suhu dari air laut Jadi suhu ini adalah temperatur air laut Suhu air laut dari satu daerah ke daerah yang lain itu ternyata berbeda-beda Jadi tidak sama suhu air laut Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Yang menyebabkan adalah Yang pertama letak lintang geografis suatu tempat Jadi letak lintang itu mempengaruhi sekali suhu dari udara maupun air yang ada di sana Kemudian yang kedua besar kecilnya pemanasan sinar matahari Jadi intensitas cahaya matahari yang diserap oleh bumi kita Oleh air laut kita itu mempengaruhi sekali suhu air lautnya Kemudian keadaan angin Keadaan angin mempengaruhi suhu dari air laut Bagaimana sih karakteristiknya dari suhu air laut itu? Ya yang pertama kita lihat Semakin kekutub maka suhunya akan semakin dingin Jadi pasti ya kalian sudah belajar di bagaimana iklim matahari di materi atmosfer sebelumnya Bahwa semakin menjauhi dari garis katulistiwa atau lintang 0 derajat Maka iklimnya akan semakin dingin Dan itu juga berpengaruh pada suhu air laut yang ada Yang kedua semakin ke dalam atau semakin ke bawah dari air laut tersebut Maka suhunya akan semakin dingin juga Kemudian suhu permukaan itu berubah-ubah Jadi suhu permukaan laut itu akan mengalami perubahan yang sangat cepat Dari waktu ke waktu Dan yang terakhir adalah pada laut pedalaman suhu relatif sama Masih ingat kan laut pedalaman yang mana? Ya oke kita lanjut Nah sekarang yang kedua Karakteristik air laut yang kedua adalah Kadar garam atau salinitas Jadi kadar garam ini adalah jumlah kadar garam yang dimiliki oleh air laut Dan salinitas ini cenderung berbeda-beda di setiap tempat Apa yang mempengaruhinya? Ya yang pertama adalah penguapan Penguapan ini semakin tinggi penguapan Maka salinitasnya makin besar Ya makin banyak air yang menguap Maka kandungan garam yang tersimpan makin banyak Yang kedua curah hujan Curah hujannya makin tinggi Maka salinitasnya makin rendah Jadi kebalikan dengan penguapan tadi Yang berikutnya faktor yang mempengaruhi salinitas adalah Banyak sedikitnya air atau Maaf banyak sedikitnya sungai atau air tawar yang bermuara di laut tersebut Sungai atau air tawar yang masuk ini bisa berupa sungai biasa Atau bisa berupa sungai gletser ya Sungai es yang masuk ke atau bermuara di laut tersebut Jadi semakin banyak maka pasti salinitasnya juga semakin kecil Kemudian arus laut Jadi adanya arus laut yang memiliki kadar garam yang berbeda-beda Kemudian saling bertemu Ini akan menyebabkan adanya pemerataan salinitas Atau kadar garam dari laut tersebut Nah sekarang kita lihat Seberapa persen atau berapa sih kadar garam yang ada di lautan itu Ternyata sangat sedikit Rata-ratanya cuma 3,5 persen Yang artinya adalah Dalam 1 liter air laut itu terdapat 35 gram garam Itu rata-rata Tetapi di muka bumi ini ada sebuah lautan yang kadar garamnya itu lebih dari 30 persen Jadi sangat banyak sekali hampir 10 kali lipat atau lebih dari 10 kali lipatnya Dari rata-rata yang ada di seluruh muka bumi Nah laut apa itu? Kamu boleh cari ya Oke sekarang kita lihat disini ada gambar yang menggambarkan peta Tetapi disini bukan peta biasa Dia merupakan peta yang mengukur kadar garam dari seluruh muka air laut yang ada di permukaan bumi Di peta ada garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan kadar garam yang sama Yang disebut sebagai isohelin Yang berikutnya Karakteristik air laut yaitu warna air laut Warna air laut ini tergantung pada zat-zat yang terlarut di dalam air laut tersebut Yang kalian kenal selama ini warna air laut adalah Iya biru Kenapa biru? Karena ternyata dari gelombang sinar matahari, cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi ini Gelombang pendek yang berwarna birulah yang banyak dipantulkan oleh air di permukaan laut Makanya warnanya biru Tetapi ada juga yang hijau ternyata Kenapa bisa? Ternyata hijau itu berasal dari adanya lumpur yang diendapkan dekat pantai yang memantulkan warna hijau Karena apa? Karena adanya banyak plankton yang ada di lumpur tersebut atau diendapan laut tersebut Yang berikutnya ada warna kuning Warna kuning ini terjadi karena adanya endapan lumpur yang berwarna kuning Dan ini sangat khas sekali ada di Laut Cina Laut Cina bagian timur itu dia merupakan muara dari sungai Huangho Sungai Huangho ini adalah sungai yang terkenal dengan nama sungai kuning Karena apa? Karena dia memiliki endapan dari gurun gobi yang memang pasirnya berwarna kuning Jadi akhirnya lautnya pun berwarna kuning Kemudian ternyata ada juga yang warnanya ungu Kenapa bisa warna ungu? Ternyata adanya organisme yang mengeluarkan sinar fosfor Jadi ada organisme khas yang mengeluarkan sinar fosfor yang warnanya ungu Dan dia ada di Laut Ambon di Indonesia loh Nah berikutnya ada warna merah Warna merah ini terjadi karena adanya ganggang laut atau algen yang sifatnya memantulkan warna merah Dari sinar matahari Dan ini terdapat di Laut Merah Seperti namanya jadi warnanya airnya merah Kemudian ada yang berwarna putih Warna putih ini terjadi karena permukaan laut yang hampir sepanjang tahun membeku oleh es Sehingga dia es yang membeku jadi warnanya putih Kemudian warna hitam Warna hitam ini karena adanya lumpur hitam yang ada di dasar laut tersebut Dan ini terletak di Laut Hitam Ini adalah contoh dari warna-warna laut tersebut Kalian juga bisa searching lagi banyak sekali ada di internet Sekarang kita lihat Yang keberikutnya adalah gerakan air laut Ada gerakan apa saja sih di air laut itu Yang pertama adanya gelembang laut Gelembang laut ini didefinisikan sebagai suatu proses turun naiknya air laut Membentuk puncak dan lembah tanpa disertai perpindahan masa airnya Jadi gelembang ini yang kalian kenal sebagai ombak Yang bergulung-gulung itu gelombang Nah gelembang laut ini dipengaruhi oleh apa? Ternyata dia dipengaruhi oleh kecepatan angin Kemudian lamanya angin bertiup Kemudian luasan daerah yang terkena angin tersebut Kemudian perubahan kedalaman laut Dan juga aktivitas endogenik Apa itu aktivitas endogenik? Ya contohnya seperti gempa bumi Jadi kalau ada gempa bumi di dasar laut Ada runtuhan Kemudian seperti tergoyang Apa namanya Laut yang ada di atasnya Akhirnya membentuk gelombang yang tinggi Kalian pasti sudah tahu ya Tsunami salah satunya disebabkan oleh Tsunami itu disebabkan oleh adanya gempa bumi Jadi ini adalah contoh dari aktivitas endogenik Yang menyebabkan gelombang laut itu menjadi besar akhirnya Nah yang berikutnya adalah arus laut Arus laut ini apa? Arus laut itu adalah gerakan air laut Disertai perpindahan masa airnya Dari satu tempat ke tempat yang lain Baik secara vertikal maupun horizontal Jadi dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Atau dari kiri ke kanan Ini adalah perpindahan masa air laut Dan ini yang biasa sering Kalau kita ke pantai Seperti menarik-narik kaki kita itu Itu arus bukan gelombang ya Bukan ombak Nah apa yang menyebabkan Arus laut ini Penyebabnya yang pertama itu adalah Tiupan angin Atau angin Jadi adanya angin yang berhembus terus-menerus Itu menyebabkan Pergerakan arus laut ini Kita bisa contohkan di sini Bagaimana angin pasat yang ada di katulistiwa Masih ingat ya Materi atmosfer kita belajar angin pasat Angin yang sepanjang tahun berhembus di daerah katulistiwa Ini ada yang angin pasat dari arah tenggara Dan angin pasat dari arah timur laut Ini menyebabkan Karena mengalami pembelokan Ya masih ingat ya Mengalami pembelokan karena adanya Efek koriolis Hukum koriolis Kemudian Kalau yang di selatan dari katulistiwa ini Akan dibelokkan Berlawanan arah dengan jarum jam Kalau yang di utara katulistiwa Akan dibelokkan searah dengan jarum jam Nah Adanya angin pasat tenggara Maupun angin pasat timur laut ini Menyebabkan arus ini Arus Apa namanya Katulistiwa yang ada di selatan katulistiwa Maupun yang ada di utara katulistiwa Ini adalah arus selatan katulistiwa Dan yang di utaranya adalah arus katulistiwa utara Atau arus utara katulistiwa Ini contoh dari arus yang disebabkan oleh angin Yang berikutnya oleh angin barat Angin barat nanti yang berhembus Misalnya di sebelah Australia ini Dari barat menuju ke arah Amerika Selatan Ini angin barat yang menyebabkan arus barat Jadi arus angin barat Oke Bisa dipahami ya Karena adanya tiupan angin Yang kedua Karena adanya tumbukan dengan daratan Jadi arus bisa mengalami Masa air bisa mengalami perpindahan Pergerakan Karena adanya tumbukan dengan daratan Kita contohkan lagi di sini Ini di samudera pasifik ya Dan tadi kita sudah berbicara Angin pasat menyebabkan arus katulistiwa selatan Yang menuju ke arah Indonesia Nah dari sini Membentur kepulauan yang ada di Indonesia Dan akhirnya dia berbelok ke arah selatan Ini yang berbelok ke arah selatan ini Disebut sebagai arus Australia Timur Nah kemudian dari sini Dia Apa namanya Dipengaruhi oleh angin barat tadi Dia berhembus atau dia mengalirkan arus ke arah timur Dan di sini membentur Ini adalah wilayah Amerika Selatan Akhirnya dia Bergerak lagi menuju ke utara Di sini dinamakan sebagai arus Peru Yang di sebelah utara katulistiwa Ada arus katulistiwa utara Dan di sini membelok ke utara Menabrak Jepang Kemudian akhirnya dibelokkan lagi Ke arah timur Nah dari sini Ini disebut sebagai arus Uroshiwo Ini arus yang membawa Masa udara panas Masa air panas Ke daerah utara Oke dari sini paham ya Sekarang kita lanjutkan lagi Apa yang mempengaruhi arus lagi? Yang mempengaruhi arus yaitu Perbedaan kadar garam Atau salinitas dari lautan Kita bisa mencontohkannya yang ada di Selat Gibraltar Yang di sini menghubungkan Antara laut Middeterania Dengan samudera Atlantik Ini sangat terkenal sekali Di sini ada dua kadar garam yang berbeda Di laut Middeterania ini Kadar garamnya lebih tinggi Dan di laut samudera Atlantik ini Kadar garamnya lebih rendah Di arus permukaannya Yang kelihatan dari permukaan laut Itu seolah-olah Arus akan masuk dari arah Atlantik menuju Middeterania Dan di sini terkenal sekali Dengan pertemuan dua lautan Dengan warna yang berbeda Di Middeterania ini warnanya Kehitaman Dan di sini agak terang warnanya Dan itu tidak menyatu Ini disebutkan juga di Al-Quran Bahwa ada dua pertemuan laut Yang tidak pernah bersatu Jadi karena kadar garamnya berbeda Densitasnya berbeda Mereka tidak bisa menyatu Kedua lautan tersebut Tapi mengalir masuk ke dalamnya Kemudian ini di permukaan Jadi seolah-olah Mengalir arus dari Atlantik Menuju Middeterania Tetapi ternyata Kalau kita melihat di bawah permukaan Sekitar seribu meter Dari atas permukaan laut Maka di sini akan terjadi kebalikan Jadi terjadi kebalikan Ada arus yang berasal dari Laut Middeterania Yang salinitas garamnya tinggi Menuju ke salinitas garamnya Yang lebih rendah Jadi ada dua arus Yang permukaan Dan yang ada di bawah permukaan Ini dipengaruhi oleh Adanya kadar garam yang berbeda Paham ya? Oke Kemudian kita lihat Perbedaan suhu air laut Juga bisa menyebabkan Adanya arus laut Atau perpindahan masa air Di sini kita contohkan Di Selat Bering Jadi di sini ada laut Bering Itu antara Rusia dengan Alaska Di sini Di sini adalah Artik ya Di sini adalah Samudera Artik yang dingin Di sini Samudera Pasifik yang lebih panas Dan air ternyata Masuk dari Wilayah Artik Menuju wilayah Samudera Pasifik Dan ini dikenal sebagai Namanya Arus Oya Siwo Ini suhunya dingin Kalau tadi Kuro Siwo tadi Suhunya panas Oke Bisa dibahami ya Kita lihat di sini Peta dari Seluruh arus laut Yang ada di permukaan bumi Yang tadi kita kasih contoh Hanya di Samudera Pasifik Dan beberapa tempat Nah ini ternyata Ada juga di Samudera Atlantik Ada juga di Samudera Hindia Dengan Apa namanya Perpindahan arus Yang mirip tadi Apakah karena Adanya perbedaan Kandar garam Apakah karena Perbedaan suhu Air laut Dan sebagainya Kita bisa lihat Yang warna merah Ketika kita lihat Pasang naik air laut Dan pasang surutnya Itu sangat dipengaruhi oleh bulan Dan pada periode Bulan mengelilingi bumi Itu ada Pasang yang sangat tinggi Sekali disebut Pasang purnama Jadi pasang yang Air lautnya maksimal Itu ketika Bulan baru Atau bulan purnama Ketika matahari Bulan dan bumi Itu dalam posisi Yang sejajar Kemudian ada Pasang berbani Dimana pasang Terendah Atau pasang laut Yang sangat rendah Sekali airnya Ketika posisi Matahari Bulan dan bumi Itu pada posisi 90 derajat Ketika Kuarter ketiga Dan kuarter pertama Pada fase bulan Mengelilingi Bumi Oke Setelah kita mempelajari Karakteristik air laut Maka kita akan Belajar lagi Tentang Bagaimana Organisme laut Apa sih Yang bisa hidup di laut Yang pertama Ada plankton Plankton itu Jasad-jasad hewan Yang Bersel satu Jadi ada terapung Di laut dangkal Kemudian kalau Fitopankton itu Tumbuh-tumbuhan Yang bisa berfotosintesis Yang berikutnya Ada nekton Nekton itu adalah Gabungan dari binatang-binatang Yang dapat berenang Terutama di laut Jadi yang selama ini Kita sering melihat Binatang-binatang di laut Yang kelihatan ya Seperti ikan Cumi-cumi dan sebagainya Itu termasuk kategori nekton Kemudian bentos Bentos itu Organisme laut Yang melekar di dasar laut Atau dia merangka Atau merayap di dasar laut Jadi seperti Apa namanya Ganggang Bunga karang Kemudian Remis Dan cacing laut Sebagainya Itu adalah Contoh dari Bentos Nah Sekarang Kita sudah tahu Laut tadi memiliki Karakteristik yang sangat unik Morfologi Dan juga sifat-sifat Yang sangat unik Laut itu manfaatnya apa Bagi kehidupan kita Nah ternyata Yang paling utama Manfaat laut adalah Bagaimana kita Menggunakannya Sebagai Tempat Dimana kita Memperoleh Protein yang Sangat besar sekali Jadi bahan sumber Makanan kita ada di laut Dari sisi perikanan Ya Pasti Dan itu tidak tergantikan Oleh yang di darat Karena luasannya laut 70% Dibandingkan yang darat tadi Yang kedua Ada pertanian juga Di laut Jadi ada Bukan hanya Binatangnya yang kita Manfaatkan sebagai Sumber makanan kita Tetapi juga Tumbuh-tumbuhan Yang ada di laut tersebut Yang sangat kita kenal sekali Itu adalah Rumput laut Ya Rumput laut selain kita makan Juga kita gunakan Sebagai bahan yang lain-lainnya Kemudian kita Tahu bahwa Sumber laut Merupakan sumber mineral Seperti fosfat Endapan metalik Seperti timah Boksit garam Kemudian Bahan baku Obat-obatan Jadi garam itu Mineral yang ada di laut Jadi Itu Satu-satunya yang Selain Ada juga garam yang di darat Tapi yang paling besar Itu dari laut Kemudian Berikutnya ada Tempat olahraga Dan wisatai Jadi kalau kalian pergi ke laut Pasti kalian mau apa? Mau healing Ya Mau refreshing Ya kan Karena apa? Karena memang Keindahan laut itu Tidak ada Gantinya Jadi tidak bisa disamakan Kalau kita pergi ke gunung Atau mungkin kita ke danau Atau ke sungai Laut memiliki Karakteristik yang sangat unik Jadi ketika kita di pinggir pantai Melihat ombak Atau gelombang yang Menuju ke pantai Kemudian kita bersentuhan Langsung dengan air pantai Dan air laut Dan sebagainya itu Itu merupakan Refreshing Atau healing Yang sangat menyenangkan sekali Oke berikutnya Apa sih manfaat laut? Tentunya Sebagai sarana Transportasi Yang tidak tergantikan Dari zaman dahulu Sampai sekarang Jadi kalau kalian ingat Bahwa Ada lagu Nenek moyangku Orang pelaut Itu memang Dari dulu kita Memanfaatkan laut ini Sebagai sarana transportasi Kenapa? Karena Indonesia ini Adalah negara kepulauan Yang dihubungkan oleh laut Jadi laut itu Bukan pemisah diantara kita Bukan pemisah antara kamu Dengan saya Aku dengan kamu Tetapi justru menghubungkan Menghubungkan Karena ini Sarana transportasi Logistik Keseluruh dunia Tidak bisa digantikan Dengan jalur darat Maupun dengan Transportasi udara Walaupun sekarang ini Teknologi kita sangat pesat Dan teknologi kelautan pun Berkembang terus Hingga saat ini Kemudian manfaat laut Yang berikutnya adalah Sebagai pengatur iklim Bagaimana mengatur iklim laut? Ya kalian masih ingat ya Di siklus hidrologi Kemudian ketika Di atmosfer kita bicara Tentang unsur-unsur cuaca Bagaimana Penguapan yang terbesar Itu berasal dari laut Sehingga laut itu Menyuplai Kelembapan udara Menyuplai awan Hujan Dan itu menjadi mesin Bagi pengatur iklim Jadi Dengan adanya laut Samudera-samudera besar Yang ada di seluruh dunia Ini saling Mempengaruhi Sama lain Yang membentuk iklim yang ada Kemudian yang berikutnya Laut sebagai alat pertahanan Dan keamanan Ini terutama bagi Negara-negara Seperti Negara kita Kita merupakan Negara kepulauan Dengan jumlah pulau yang Sangat besar Lebih dari 17.000 pulau Dimana kita berbatasan Dengan 10 negara Yang ada di sekitar kita Dan sebagian besar Perbatasan itu Berupa Laut Sehingga Dari situ Kita mau Enggak mau Harus memperkuat Armada laut kita Karena dari laut Orang dari luar Bisa masuk ke negara kita Bisa kita mengalami Segala sesuatu Yang tidak kita Bayangkan Jika laut kita Tidak ada Penjaga keamanannya Atau tidak Dilindungi oleh Pertahanan keamanan yang bagus Oke Yang berikutnya Laut sebagai sumber Bahan tambang Ya Siapa yang tahu Tambang apa yang ditemukan di laut Ya Yang paling banyak adalah Minyak bumi Contoh di gambar ini Ada bagaimana Pengeboran Oksor Di lepas pantai Jadi Banyak sekali Pengeboran-pengeboran Minyak bumi itu Bukan di darat Tetapi di lepas pantai Atau di dasar laut Jadi sebagai sumber Bahan tambang kita Yang berikutnya adalah Laut itu adalah Wahana konservasi alam Jadi Ada Tumbuhan Maupun binatang Yang mengalami Hampir kemunahan Dan sebagainya Maka Dikonservasi Atau dilestarikannya Di laut Karena memang Habitannya di laut Itu adalah Manfaat dari Laut Bagi kehidupan kita Oke Sudah kan Pahami semua materi Baiklah Sekarang kita akan Masuk ke Latihan soal Silahkan dilihat Gambar di samping Ini gambar apa Kok ada orang Tidur-tiduran Di atas air Ngapain sih dia Penasaran ya Kalian Kalau penasaran Kalian boleh Coba pergi ke sana Nanti Oke Jadi Fenomena tersebut Itu hanya Terjadi di sebuah Laut Tertentu Yang ada di atas Permukaan bumi ini Dan itu disebabkan oleh apa Itu pertanyaannya Ada yang bisa jawab Ya Fenomena tersebut Terjadi di mana Dan disebabkan oleh apa Belum ada yang respon Oke Jadi tadi tadi sudah saya kasih clue di depan Bahwa laut mati itu adalah laut yang kadar garamnya sangat tinggi Tertinggi di dunia Sehingga Dia Akan menyebabkan Densitas Densitas atau masa jenis dari air laut tersebut lebih besar dibandingkan dengan masa jenis tubuh manusia Karena masa jenisnya besar maka kerapatannya sangat besar Jadi kalau kita masuk ke sana kita seolah-olah memang tidak bisa tenggelam Karena sangat rapat sekali air laut tersebut Jadi kita tidak bisa tenggelam Oke laut mati di mana anak-anak? Ya tadi sudah ya Laut mati ada di Silahkan ke sana Berwisatalah ke sana Supaya kamu bisa bikin foto selfie seperti itu Atau bikin status di Instagram kalian seperti itu Oke kita lanjut ya Loh kok sudah terakhir ya Ini yang berikutnya Nah Gambar apa di tamping? Ini lagi viral Ini beberapa waktu yang lalu ketika musim mudik lebaran dan musim berlibur di pantai Apa yang terjadi? Nah Wisatalah di pantai selatan Tahu, bagian kebumen Jawa Tengah Viral berjalan menuju tengah laut dengan memakai baju hijau yang menjadi mitos Yang telah lama dipercaya di wilayah tersebut Dikatakan dalam mitos tersebut Jika seorang ke pantai selatan Jawa akan tenggelam jika memakai baju hijau Dan memang faktanya Di pantai selatan Jawa itu seringkali menenggelamkan wisatawan karena terseret arus yang kencang Tapi kan apakah seperti ini? Nah pertanyaannya adalah Secara sains mengapa pantai selatan Jawa seringkali menenggelamkan wisatawan? Ada yang bisa jawab? Ya Oh belum ada Ini baru-baru terjadi kemarin ini Ada fotonya Nyairo Rokidul lagi disana Katanya sih mitosnya dia diambil Nyairo Rokidul atau ditarik sama Nyairo Rokidul Dijadikan bawahannya Tapi secara sains kan tidak demikian Karena tadi kamu sudah belajar ya Sudah belajar tentang gerakan air laut Sudah belajar tentang karakteristik air laut Yang mana yang menyebabkan orang tenggelam disana? Oke? Ada yang tahu? Oke baiklah saya akan jelaskan Jelaskan Jadi Pantai selatan Jawa itu menghadap ke samudera Hindia Kalian tahu kan Di samudera Hindia itu samudera yang luas Sehingga gelombangnya pun sangat besar Dan arusnya pun sangat kencang Nah Arus apa yang menyebabkan wisatawan itu bisa terseret dan tenggelam? Ternyata Karena adanya morfologi yang sangat beragam di sepanjang pantai Jawa tersebut Akhirnya arus itu beraneka ragam Dan Ada teman-teman yang sering terjadi pertemuan dua arus Jadi dua arus yang sepanjang pantai Yang Apa namanya Berjalan sepanjang pantai saling bertemu Ketika dua arus ini saling bertemu dan bertabrakan Maka dia akan menyebabkan arus balik menuju laut Jadi kalau dia dari kanan kiri Jadi dari kanan pantai Satunya dari kiri pantai bertemu Kemudian bertabrakan Dia akan menyebabkan arus balik Yang seperti lingkaran-lingkaran yang menuju ke arah laut Dan ini disebut ribkaran Atau arus balik dengan gelombang-gelombang seperti lingkaran ini Dengan kecepatan yang sangat cepat sekali Jadi walaupun seseorang pandai berenang Kalau sudah terseret oleh ribkaran ini Dia tidak akan bisa selamat Makanya ketika di pantai selatan Jawa Termasuk juga pantai selatan Bali ya Pantai selatan Nusa Tenggara Semuanya halus berhati-hati dan memperhatikan zona-zona mana sih Yang seseorang itu tidak boleh berenang di situ terlalu dalam Atau zona-zona mana sih yang memang ada penandanya bahwa di situ tidak boleh berenang Oke bagaimana anak-anakku? Generasi smart kalian sudah belajar banyak hari ini tentang misteri lautan Tapi tahukah kamu? Hingga saat ini Misteri tentang laut itu belum semuanya tersibat oleh ilmu dan teknologi Ini sama rumitnya Sama penamanya misteriusnya dengan luar angkasa Sehingga ini menjadi tantangan yang besar buat kita semua Menjadi misteri yang besar buat kalian semua Barangkali nanti kalian akan jadi peneliti kelautan Akan jadi ahli teknologi atau teknik kelautan Dan di situ kalian akan mengeksploitasi lebih dalam lagi bagaimana laut yang sesungguhnya Dan dengan itu kita akan semakin banyak memanfaatkan laut untuk kehidupan kita Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini Semoga menyenangkan Salam smart school Generasi smart Berkarakter Cerdaski Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!